Intro Protokol penanganan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bekasi telah berakhir pada 28 April 2020 dan telah diperpanjang masa pemberlakuannya. Aturan dan peringatan kepada masyarakat Kota Bekasi akan bahayanya penyebaran pandemi virus corona juga telah dimaksimalkan sosialisasinya oleh tiga pilar yaitu TNI, Polri maupun pemerintah kota. Dimulai sosialisasi dengan menggunakan mobil patroli, penyemprotan cairan disinfektan hingga penyekatan pintu keluar dan masuk di wilayah Kota Bekasi juga terus dilakukan dengan harapan kesadaran warga Kota Bekasi untuk bisa berada di rumah dapat dijalankan hingga menjadi gerakan serempap yang mampu meredam penularan virus mematikan ini. Selain itu, tiga operasi seperti Operasi Amanusa, Operasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Operasi Ketupat 2020 menjadi tantangan tersendiri di masa pandemi COVID-19 dalam rangka meredam penyebarannya. Koordinasi yang baik menjadi kata kunci bagi lancarnya pelaksanaan tiga operasi tersebut hingga dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan polemik sosial di tengah masyarakat Kota Bekasi. Peran aktif masyarakat Kota Bekasi dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga pemerintah kota sangat dibutuhkan untuk penerapan protokol kesehatan. Dalam periode pelaksanaan perpanjangan PSBB tahap kedua ini, TNI Polri dan pemerintah kota berjanji akan mulai memberikan efek jerah yang diperuntukkan bagi mereka yang masih saja melanggar pelaksanaan PSBB di Kota Bekasi. Selain melanda dunia termasuk Indonesia, menurut catatan BNPB, sudah lebih dari 3.000 jiwa melayang menjadi korban baik yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP maupun orang dalam pengawasan atau ODP di seluruh Indonesia. Dengan seribu jiwa lebih korban berasal dari ibu kota Jakarta yang dinyatakan sebagai zona merah dan menjadi epicentrum penyebaran merebaknya virus fenomenal ini. Lalu bagaimana dengan nasib kota-kota penyangga Jakarta seperti Kota Bekasi? Siapkah TNI dan Polri serta pemerintah kota menahan laju serta imbas dari penyebaran virus corona ini? Pemirsa kabar kota. Kota Bekasi sebagai daerah penyangga dari Jakarta mulai melakukan PSBB sudah sekitar dua minggu dan kemarin tanggal 28 adalah hari terakhir. PSBB di Kota Bekasi bertepatan juga dengan peraksanaan ketupat jaya atau operasi ketupat di 2020. Banyak sisi-sisi yang harus dibenahi atau barangkali dari protaknya harus ditunjukkan bagaimana peranganan dari kedua kejadian yang otomatis pada tahun ini berlangsung. Hari ini hadir bersama saya, kepala bagian operasi dari Polres Kota Bekasi, Bapak Komisaris Polisi, Bapak Misu Wardana. Bisa dijelaskan bagaimana persebaran pasukan dari Polres Kota Bekasi untuk melakukan penanganan dua kejadian atau dua momen yang memang sangat-sangat harus maskerana lebih penting atau lebih hati-hati Pak. Terima kasih Mas. Jadi untuk di Kota Bekasi saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan operasi kepolisian yaitu yang pertama adalah ketupat jaya 2020, kemudian yang kedua adalah aman usia 2 2020, dan yang ketiga adalah kegiatan PSBB, pembatasan sosial bersekala besar di Kota Bekasi. Dari masing-masing kegiatan ini tentunya kita sudah menyediakan atau mempersiapkan masing-masing personil di tiap-tiap operasi ini dan kita sudah sebar di seluruh wilayah Kota Bekasi dengan tupoksinya sesuai dengan operasi populisan tersebut. Contohnya seperti Ketupat Jaya untuk tahun ini, sebagaimana kebijakan dari pemerintah bahwa melarang adanya mudik bagi warga Jakarta maupun Bekasi untuk pergi ke kampungnya. Jadi kita melakukan cara pentingnya adalah melakukan penyekatan terhadap warga yang akan melaksanakan mudik. Untuk di Ketupat Jaya ini penyekatannya ada di 4 titik di wilayah Kota Bekasi. Kita mencegah, melarang, menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan mudik. Kemudian di PSBB sendiri untuk Kota Bekasi yang kemarin sudah berakhir di 28 April berdasarkan keputusan wali Kota Bekasi diperpanjang selama 2 minggu mulai 29 April sampai dengan 12 Mei. Untuk PSBB, kami dari Pemerintah Kota Bekasi, dari Verkom Binda sudah menyiapkan ada 34 titik pembatasan di seluruh wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan daerah sekitar. Di mana dari 34 itu ada 14 checkpoint dan kemudian 20-nya adalah Los Pantau. Perbedaannya yaitu untuk yang 14 ini anggota yang standar bertugas terdiri dari 3 pilar, dari TPA, Polri, TNI, dan Pemkot. Bertugas dari mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 18.00. Tugas dari mereka adalah melakukan edukasi, kemudian melakukan himbawan kepada masyarakat agar menggunakan masker, menggunakan serung tangan, kemudian membatasi jumlah penumpang baik di kendaraan umum maupun kendaraan pribadi sesuai dengan aturan PSBB. Ini yang sudah kami lakukan di Kota Bekasi ini. PSBB, peredaman dari penyebaran COVID-19 atau PSBB ini kan, bersamaan kejadiannya dengan harus muli-mulik 2.000. Ini sangat menyinggungkan dari sisi administrasi atau dari pelaksanaan sendiri. Dari segi pelaksanaan maupun administrasi, kami rasa itu sudah ada tukoksi masing-masing dan sudah ada aturan yang masing-masing, jadi kami sudah membagi untuk waktu pad jaya berapa personil yang kami siapkan, kemudian untuk PSBB sendiri sudah kami siapkan tersendiri, jadi tidak ada saling bersimbunan atau tumpang tinggi. Jadi personil sudah kita bagi sesuai dengan tukoksi masing-masing, sesuai dengan operasi terbukti. Terkait arahan Pak Kapolri, Pak Yendrali dan Majis, kemarin memberikan kepada arahan, kalau semua Polri menyiapkan bantuan, kebutuhan ada 10 ton teras dan kebutuhan pokok, itu implementasi gimana? Implementasi di Polri, khususnya kami di Polres Metro Bekasi Kota, kami merasa bersyukur bahwa di Polres Metro Bekasi Kota, warga Kota Bekasi Kususnya ini mempunyai jiwa sosial atau kepedulian tinggi terhadap situasi sekarang ini, gimana banyaknya warga yang bersimpati, berempati kepada warga yang kurang mampu dengan membantu, baik secara memberikan sempaku atau memberikan hubungan yang lain, jadi kita bekerjasama dengan warga yang berempati ini untuk membantu bagi warga-warga lain di Kota Bekasi yang kurang mampu. Ya, banyaknya pabrik-pabrik juga menudang untuk itu ya, bisa terasa dengan yang lain. Jadi berkaitan dengan mingguan dari Pak Kapolri, tentang penyediaan logistik bagi warga yang kurang mampu, di luar yang membantu sosial, kamu rasa bisa kami kerjasamakan dengan pihak lain yang berempati atau mempunyai sosial yang tinggi terhadap situasi sekarang? Ya, harus mudik 2020, nanti lagi. Kemudian banyak pintu-pintu yang berangkali bisa mempercepat mereka berpindah dari Kota Jakarta, ke tempat yang lain. Nah, bagaimana penanganan atau protaknya? Protaknya dari bila ditemukan repat atau suspek. Itu reaksinya bagaimana? Jadi untuk SOP apabila kita menemukan suspek, orang yang terkonfirmasi atau diduga terkonfirmasi COVID-19, kita ada di Kota Bagasi kan sudah ada satgas-satgas COVID-19. Jadi koordinasinya atau SOP-nya dengan pihak pemerintah kota, apabila ditemukan, kita akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan, di mana nanti dari Dinas Kesehatan, dari tim dari Dinas Kesehatan yang akan melakukan penanganan langsung kepada korban atau kepada suspek yang terkonfirmasi positif ini. Sedangkan kami dari BIA Komunisan akan melakukan pengamanan atau sterilisasi di lingkungan wilayah suspek ini. Jadi nanti yang akan menangani secara langsung adalah dari tim dari Dinas Kesehatan, dengan kelengkapan ABD dan prosedur yang mereka memiliki, kita melakukan backup penanganan di lokasi. Baik, pemirsa kabar kota, kita akan kembali nanti setelah iklan dan terbaru ini. Kita akan bertanya kepada Pak Wisnu, bagaimana penanganan treatment dari detail per detail tentang arus budik dan penanganan PSDB ini. Tetap di kabar kota. Tetap di kabar kota. Pelaksanaan PSDB berakhir tanggal 28 kemarin. Kemudian rencananya akan berpanjang bagaimana penanganan dari Polres Metro Bekasi ini mengantisipasi dari penyebaran PSDB dan pelaksanaan arus mudik atau umum arus balik di 2020 kekaitan dengan lebaran. Kita akan mendapat penjelasan lengkap bersama pemisadis polisi Bapak Wisnu Wardana. Silahkan dijelaskan bagaimana bila PSDB ini berpanjang oleh pemerintah kota Bekasi. Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat tentang perpanjangan PSDB yang ada di kota Bekasi ini. Kemarin tanggal 28 April PSDB pertama sudah berakhir. Kemudian atas kebijakan dari wali kota diperpanjang dari 29 sampai dengan 12 Mei. Ada pun tindak lanjut atau rupa yang telah kami lakukan dari pihak Korko Bindah, dari TNI Polri dan Pemerintah Kota Bekasi ini yaitu dengan melakukan pembentukan, pembentukan tim yang ada di tingkat keluaran. Di tingkat keluaran yang kami anggap, yang dianggap ini lebih efektif dalam penanganan penyebaran COVID di kota Bekasi. Sampai ke RWIT, ke RT? Ya, sekarang di tingkat RT dari Polri ada 2 persomir yang akan dilibatkan di pagi hari dan di malam hari. Kemudian dari TNI juga dilibatkan 2 persomir. Kemudian dari pingat keluaran juga dilibatkan bersama dengan pihak Pemkot. Jadi ada tim yang itu di kota Bekasi ini mengingat ada 56 kelurahan. Jadi ada 56 tim yang terdiri dari 3 pilar ini, ya Polri TNI dan Pemerintah Kota Bekasi yang akan melakukan himbauan-himbauan, kemudian edukasi, melakukan kepada masyarakat itu memberikan mungkin semacam lebih memperkuat atau memperketat terhadap aturan, lebih mentaati masyarakat Bekasi ini terhadap aturan PSBB. Mengingat di PSBB yang pertama, untuk wilayah kota Bekasi masih orang-orang yang kena UDP, maupun di BDP, maupun yang terkonfirmasi positif, jumlahnya masih ada peningkatan. Jadi perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih strategis lagi, yang lebih efektif, yaitu dengan cara pembentukan sejirim satgas di tingkat kelurahan. Kita harapkan lebih efektif nanti sampai dengan 12 Mei ini. 12 Mei ini yang akan dilakukan langsung, ya? Iya, selama 20 Mei. Masyarakat awam masih belum bisa menerima atau mencernak dari 3 program yang akan dijalankan oleh polisi yang terkait Amanusa, kemudian PSBB, serta harus mudik atau ketepat gaya 2020 ini. Bisa dijelaskan, apa sih bedaannya? Baik. Jadi mungkin kita perlu jelaskan dulu tentang kronologis masalah operasi atau pergiatan yang jelasan di Pada Bekasi ini. Tentunya pada awal-awal tahun, di bulan Februari-Maret, itu muncul fenomena COVID-19 di seluruh Indonesia. Langkah awal yang sudah dilakukan oleh Polri adalah dengan melakukan operasi Amanusa II, di mana Amanusa II ini adalah operasi yang, operasi kefugisian yang mengkhususkan untuk penanganan COVID-19. Itu terbentuk. Dilakukan di bulan Maret, sudah mulai terbentuk saat gas COVID-19 di tingkat di Polri. Kemudian, di bulan April, di kota Bekasi, wali kota, berdasarkan keputusan wali kota, melakukan PSBB, pemata sosial berskala besar di lingkungan kota Bekasi. Kemudian, mendekati lebaran ini, operasi populasi yang terpusat, ketupat gaya yang rutin dilakukan, setiap tahun menjelang lebaran, yang semula biasanya H-7 menjelang lebaran, kita majukan oleh Polri, dimajukan menjadi selama 37 hari kegiatan ketupat gaya ini, operasi ketupat gaya. Tentunya operasi ini mempunyai cara bertindak yang berbeda, menyesuaikan dengan situasi saat ini, yang dulu-dulunya berkaitan dengan kita melancarkan arus mudik, tapi justru saat ini, karena ini COVID-19, berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah, larangan mudik, jadi tahun ini kita merubah pola, cara bertindak, yaitu dengan melakukan penyatatan terhadap orang-orang yang merasa mudik, khususnya yang akan melewati di kota Bekasi. Kalau manusia, kemudian ketupat gaya, serta SPBB? Jadi ini tentunya mempunyai tugas pokok, tugas pokok dan fungsi masing-masing berbeda, dimana manusia ini kita lebih, ya manusia dua, kita lebih memperdepankan terhadap apa saja yang sudah kita lakukan di masyarakat, mungkin dengan cara melakukan disinfektan, kemudian melakukan pembersihan malu, pembersihan di tempat-tempat ibadah di masyarakat, kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya COVID-19, kemudian melakukan pembubaran kurmunan masa di warga yang, ya kalau tidak penting ya tidak perlu berkumun, ini yang terus kita lakukan selama masa Amanosa II. Kemudian di SPBB ini kita melakukan penyekatan pembatasan kegiatan masyarakat di kota Bekasi dengan daerah sekitar, dimana di SPBB ini ada aturan-aturan tertentu, salah satunya itu adalah pembatasan jumlah penumpang, baik roda luang maupun pendaraan, maupun pendaraan pribadi. Kemudian penggunaan masker di SPBB ini sesuai dengan aturan ya kita tegakkan di dalam SPBB dengan melakukan kita membuat pos-pos penyekatan, tadi di awal sudah kita sampai ke arah 34, di SPBB ini 34 titik penyekatan. Kemudian untuk operasi Ketua Jaya ini tentunya kaitannya dengan Lebaran, dengan Indul Fitri. Cara bertinanya tadi yang sebelumnya melancarkan mudik, sekarang malah kita berusaha untuk melarang menahan mudik ini masyarakat, biar tidak mudik. Kalau itu operasi saat ini di kota Bekasi ada 4 titik penyekatannya, ada di daerah Medan Satria, kemudian ada di Bantan Gebang, kemudian di Bekasi Kota ada 2 titik di Jalur Kalimalang, itu adalah pos-pos penyekatan tidak mudik bagi masyarakat. Semoga operasional ini bisa berjalan dengan baik, dan penderitaan COVID-19 di lokasi bisa lebih menurun, dan semua di Indonesia pada tahun ini lebih menurun, dan pelaksanaan harus unik juga, yang unik sebenarnya, selama saya hidup, ini baru orang mudik tahun ini tidak boleh mudik, padahal lalu polisi kan tidak terlalu lintas, dan pos-pos polisi di mana-mana, dan sekarang melalui menahan mudik. Moga-moga pendiskusi kita ada, ada manfaatnya, silakan Pak Yusnu menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, selaku aparat hukum. Baik, makasih. Jadi kami menyampaikan kepada masyarakat, kami memberikan impuan kepada masyarakat, bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami wabah pandemi COVID-19, di mana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah maksimal dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar, kemudian dengan adanya larangan mudik yang terakhir. maka kami dari pepulusan kota-kota mikrobekasi kota, mimpon kepada masyarakat khususnya kota-kota kasi, tolong taati aturan yang sudah ada, mimpon-mimpon dari pemerintah, kemudian yang paling penting adalah tetap berdisiplin dalam menjaga kesehatan, dengan cara menjaga jarak, physical distancing, kemudian menjaga social distancing juga, apabila tidak, sekiranya tidak penting-penting amat, tidak harus keluar rumah, kemudian jangan lupa gunakan selalu sabun untuk membersihkan tangan, menggunakan hand sanitizer, kemudian jangan lupa menggunakan masker, kemanapun Bapak Ibu sekarang pergi dari peninggalan rumah. tetap di rumah. Demikian lebih sahabat kota, diskusi kecil kita bersama Bapak Komisaris Polisi, Wisnu Wardana, kepada bagian operasional dari Polres Metro Lekasi. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. sub indo by broth3rmax